Cuman masalahnya pendidikan 20% itu gak bisa mengkapar juga dengan kebutuhan pendidikan yang makin berkembang sekarang, teknologi makin berkembang, kan pendidikan juga harus terus berkembang. 20% dari APB di APBN itu masih kurang. Kita gak bisa hidup di ayam, gak bisa hidup dalam lubang padi. Karena kita gak bisa berkembang, sekarang wilayahnya sudah bergeser dari pertanian mulai ke industrialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Sobat Bantenius, ketemu lagi bersama kita dalam podcast Pakai Rakyat, dengan saya Tabeus. Hari ini kita ditemani oleh salah satu politisi muda, masih enerjik, dan tentunya bakal mengawal aspirasi masyarakat, khususnya dari kota Celugon ya. Kita sambut Bang Dede Rohana Putra, dari fraksi Partai Amunat Nasional. Assalamualaikum Sobat Bantenius, dimanapun berada di Banten khususnya maupun di Dapil, saya di kota Celugon, mudah-mudahan sehat selalu. Gimana nih Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, walaupun kegiatan banyak ya, karena mendekati pemilu, Alhamdulillah masih menyempatkan kegiatan dengan partai, kegiatan dengan masyarakat, wajib kan. Karena kita kan yang mendapatkan mandat dari masyarakat tentu prioritas memperjuangkan dan ketemu juga dengan masyarakat, mendengarkan harapan dan keinginan masyarakat keliling-keliling. Oh iya Bang, beberapa, belum lama ini ya, kan habis reses Bang ya, apa aja sih Bang, keluhan-keluhan atau aspirasi-aspirasi masyarakat tuh yang di ini, di kota Celugon, lucu sih ya? Aspirasi masyarakat itu banyak banget, dari A sampai Z ya, dan kadang-kadang ya bukan aneh sih, tapi kadang-kadang lucu. Coba bayangin, ada aspirasi emak-emak yang meminta kepada Angkota Dewan itu, Pak, ini kan ketanya emak-emak ini supaya kelihatan sehat, kelihatan cantik, ketanyakan, gimana kalau BPJS itu bisa menanggung skincare juga? Lalu, sepertinya saya bilang, ya nggak apa-apa, itu bagian dari aspirasi, tapi coba kita tampung aja, saya sampaikan BPJS ini sekarang sudah memang nggak rugi, mungkin ke depan bakal rugi, kalau nanggung skincare bisa nama rugi. Ada juga itu, ya mungkin dia sambil serius, tapi sambil, ya sambil bencana juga masyarakatnya, ada juga yang minta apa itu, ke bapak-bapaknya, Pak Dewan, masyarakat Banten ini kan religius, itu cuma buat terdek-terdek yang religius. Contohnya saya bilang, ya contohnya bikinlah kata itu orang-orang kaya di Banten, boleh poligami, waduh, saya bilang, ditimpukin sama ibu-ibu ini kayak gini. Kalau yang usulat aspirasi terkait dengan kesehatan berikutnya, udah biasa ya, tapi kadang-kadang ada saja yang ngilemeh kaya gitu ya, memang. Berarti out of the box biasanya, ya. Kadang-kadang dia nggak tahu kewenangan kita apa, kewenangan pemerintah provinsi apa gitu, kan dia mah nggak tahu yang penting punya panggilan, maka nggak salah, nggak apa-apa, kan kita tampung, nanti kita sortir, ada beberapa yang kewenangan provinsi, kita masukin kan, di kegiatan-kegiatan di komisi, ya, atau kita titipkan di komisi-komisi yang lain. Tapi kalau yang kayak tadi, coba kita diskusikan, saya sempat udah diskusi ke PBJS wilayah Banten ya, ketawa mereka. Ya mungkin nanti, mungkin 10-25 tahun lagi, 100 tahun lagi, mungkin bisa-bisah skin scare ya. Kalau masyarakat, apa namanya, pendapatan negaranya udah besar, kayak negara-negara Eropa mungkin ada. Berarti mungkin, kalau kedepannya ada medikur-medikur. Karena sekarang kata mereka itu yang namanya kuota, yang namanya skin care, udah kewajiban buat perempuan. Kuota itu bisa dipotong sekarang, gitu. Jadi harus masuk dalam kategori penentuan upah, gitu. Kalau hanya pulsa doang, kurang. Harus ada kuotanya, gitu kan. Biar bisa nonton podcast kita, kan, kalau ada kuota yang terkena berantun. Lucu ya, banyak-banyak masukan juga ya. Terutama yang hal-hal yang nyeleneh mungkin, kadang yang tidak terpikirkan oleh kita ya. Kadang-kadang kita agak kepikiran, dia emak kepikiran aja saya bilang, ya ada-ada aja termasuk dalam sekarang ini kan. Masyarakat itu banyak yang datang, Pak, saya cuma buru cuci baju, suami saya yang nggak kerja, anak saya pengen sekolah. Tapi kan nggak mampu pengen sekolahnya ke SMA 1, ke SMA 2. Waduh, udah saya bilang persaingannya ketat, kan, kecuali dia punya prestasi. Tapi itu agak bagus juga, Pak, kalau gitu, kenapa yang gratis itu hanya pendidikan negeri? Nah, ini saya bilang masalahnya, benar juga saya bilang. Gara-gara pendidikan SMA, SMA kan negeri gratis, jadi masyarakat berbondong-bondong kepada negeri. Sedangkan, tanda kutip ya, sekolah-sekolah negeri itu hanya bisa diakses dari dulunya ya. Kalau sekarang mungkin karena ada sistem jonasi, afirmasi dan sebagainya, kesenderungan itu diakses oleh orang-orang mampu. Maka ketika orang nggak mampu ini, yang nggak dapat afirmasi, yang nggak dapat jonasi ya, dia nggak bisa sekolah. Sekolah ke swasta bayar, ini masalah. Bahkan ya kemarin juga banyak yang menyampaikan itu aspirasinya, Pak, harusnya pendidikan gratis itu buat orang yang nggak mampu. Bukan buat SMA, SMA, harusnya sekolah dimanapun, mau di swasta, mau di negeri, kalau dia nggak mampu gratis. Ya tapi kalau kayak Pak Dewan, maka tanya duitnya banyak, jangan gratis. Oh iya juga sih. Tapi, ngomong-ngomong pendidikan ya kan, baru ini kan PPDB ya, SMA, SMK, SKH. Yang diklaim oleh OPD terkait, aman, tidak ada masalah. Nah tapi, ternyata, saya baca dada dari ombudsman banyak laporan juga. Banyak sekali. Ke kita juga banyak sekali kan. Banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang WA, yang DM, yang surat, permohonan audiensi, segala macam, yang konfirmasi, banyak banget. Banyak banget. Makanya kita coba mengurai, tiap tahun kan coba kita urai. Apa masalahnya, Pak? Kalau menurut saya salah satu poin terbesarnya pendidikan gratis. Harusnya, pergub pendidikan gratis, kalau nggak disabut, minimal direpisi. Pendidikan gratis untuk orang yang tidak mampu. Afirmasi ya. Degedein aja nggak apa-apa orang. Tapi kalau orang yang mampu, dia nggak boleh gratis. Biar mensubsidi kayak gotong royongnya BPJS. Kenapa BPJS itu sekarang sudah makin membaik lah ya, walaupun belum baik pula, tapi minimal sudah membaik, ketimbang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sekarang udah makin membaik, karena gotong royong. Orang kayaknya punya BPJS. Anggota Dewan BPJS pun nggak dipakai. Tapi buat masyarakat-masyarakat kelas bawah, harusnya pendidikan itu gratis. Buat orang yang nggak mampu. Dimanapun sekolahnya. Boleh negeri, mau di swasta, di swasta, sekolah dimana. Kamu, saya bayarin sama negara. Sama pendidikan provinsi. Selama dia orang tidak mampu. Tapi kalau kategorinya mampu, yang 20% mampu, bayar. Perlu mah bayarnya lebih mahal. Untuk gotong royong orang yang tidak mampu. Ini problem. Split ya, jadinya ya. Gotong royong. Sistem kan negara kita kan ada zaman itu gotong royong. Termasuk di Indonesia kan itu gotong royong. Orang yang BPJS mandiri cuma 34 ribu, 35 ribu. Kalau kayak kita bisa 300 ribu BPJS kan. Karena gotong royong. Orang mampu bisa lebih mahal lagi. Jadi orang yang mampu itu menggotong orang yang nggak mampu. Dan negara hadir di situ mensubsidi. Nggak terlalu banyak. Sekarang pendidikan gratis. Anggaran cukup. Nggak. Kita sekolah mau bikin kreasi, mau bikin inovasi juga. Nggak ada anggarannya. Sedangkan sekolah swasta yang benar-benar swasta. Tempat orang-orang nggak mampu sekolah di situ. Nggak gratis. Nggak hadir pemerintah. Masalah. Karena saya kalau bilang merakortum. Masalah PPJS salah satu ya. Memang salah satunya adalah pendidikan gratis. Harusnya kalau pendidikan gratis enggak. Minimal orang tidak berbonong-bonong ke sekolah negeri. Kenapa? Sekolah di mana pun gratis kok. Suasta juga saya dibayarin kok. Itu harusnya keredah mengurai itu masalahnya. Biar ada keadilan. Terus nanti orang-orang yang kaya itu juga dia kan berkontribusi dalam pendidikan. Sekarang orang-orang kaya yang mobilnya pakai mobil, yang rumahnya bagus. Dia juga gratis. Sama dengan karyawan yang gajinya UMK. Harusnya gajinya UMK itu semua gratis. Tapi yang gaji di atas UMK bayar. Bagus kalau gitu gondong royong. Ini salah satunya. Walaupun tadi banyak ini itu wajar lah. Tapi memang yang paling titik sumber masalah. Kenapa orang berbondong-bondong pengen sekolah. Satu-satunya karena gratis SMA-SMKnya. Udah gratis SMA-SMKnya. Ditambah lagi dia pengen ke sekolah yang bagus kan. Udah semua orang. Orang nggak mampu pengen ke situ. Orang yang dekat pengen ke situ. Orang kaya pengen ke situ. Coba kalau gratisnya ke semua sekolah termasuk swasta. Orang kan ngapain juga saya ke sekolah setulah. Udah sekolah keserajaan. Nah ditambah lagi nanti sekolah favorit itu. Biar berbayar buat orang-orang mampu. Nggak apa-apa orang mampu. Orang mampu nggak bisa dibatesin. Orang mampu. Susah. Orang sekarang misalnya pakai pajak progresif. Kalau punya mobil dua. Orang pinter. Orang kaya kan pinter otaknya kan. Beli mobil lagi bukan pakai nama dia. Pakai nama yang lain. Orang kaya nggak bisa dibatesin. Nggak bisa dihalang-halangin. Karena nggak apa-apa. Perlindikan itu berbayar buat orang kaya. Kalau perlu berbayarnya dimahalin. Buat mensubsidi orang yang nggak mampu. Biar pemerintah fokus kepada orang yang nggak mampu. Dan kuota untuk masyarakat yang kurang mampu juga harusnya dibesarin ya. Sedikit banget. Apalagi di kampung-kampung ya. Kalau di kota-kota memang kadang-kadang afirmasi nggak keserap. Misalnya lingkungan situ kuota 50 yang tersebut 20. Tapi kalau di Padegang dilebak afirmasi numpuk. Kuota 930 yang dapat bisa 100 afirmasi. Makanya solusinya itu pendidikan gratis untuk orang nggak mampu. Berarti ganti pergubnya. Pergub kalau dia nggak punya kewenangan buat mengganti atau gengsi karena kepentingan politik. Pendidikan gratis nggak apa-apa. Tapi untuk orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu klasifikasinya dilebarin. Kalau sekarang tidak mampu itu hanya miskin dan pramiskin misalnya. Tambahin lagi bukan hanya miskin, prasejahatrat terus sampai banyak kuotanya. Yang penting misalnya masih disisakan kuota 30-40 persen itu buat orang mampu. Jadi orang yang menengah ke bawah adalah dianggap tidak mampu. Bukan hanya orang miskin. Orang yang menengah ke bawah. Walaupun punya rumah tapi dia kategori menengah ke bawah. Gratis saja. Tapi orang yang menengah ke atas walaupun jumlahnya 20 persen nggak apa-apa. 20 persen bisa menggotong yang 80 persen. Memang kita susah kalau semua dikaitkan. Memang lembaga politik dikaitkan dengan politik susah. Yang penting mendekatkan gratis biar kelihatan penceritaannya kita pro rakyat. Tapi kan problem di situ. Masyarakat yang tidak mampu justru tidak tercover. Sekolah-sekolah swasta yang gaji gurunya menggunakan bos, sekolahnya apa adanya, pastis apa adanya, justru berbayar. Dan itu tempat, mohon maaf, menjadi pilihan terakhir orang-orang nggak mampu. Coba bayangkan kalau orang-orang yang nggak mampu sekolah di swasta yang terbatasan anggaran, dibiayain sama pemerintah, kasih anggaran SPP-nya berapa. Sekolah-sekolah swasta bisa? Bagus. Bisa dia menyamakan. Walaupun nggak sama, minima bisa ngejar secara kualitas dan pelayanan, fasilitas, dan rastu kualitas lainnya. Karena ada uang dari negara mensubsidi orang yang tidak mampu sekolah di situ. Sekarang kan dia nggak bisa. Minggut iuran SPP paling juga berapa. Akhirnya tetap aja. Ter-sangat kurang dari sisi fasilitas sekolah. Ini problem, Kang Yus. Timbulnya akhirnya angka partisipasi sekolahnya malah menurun ya? Malah menurun, khususnya di daerah-daerah yang pedaleman ya. Kalau di kota-kota juga sama, orang berjubel kayak di Tangrangkai itu. Sekolah negeri itu sangat terbatas dengan jumlah orang jutaan-juta jiwa di sana. Karena orang berjubel ke sekolah negeri A ini akhirnya. Karena terlalu berjubel, orang di situ menghalalkan segala cara. Ada yang tanda kutip ya, walaupun kita susah juga nyarinya. Ada yang titipan, ada yang jual beli, kursi. Karena orang dimannya itu terlalu banyak, sampai yang kurang. Coba kalau gratisnya ke sekolah suasana juga orang, udah nggak lagi konsen di sekolah negeri. Kemana aja. Suasta juga toh dibayarin. Sekolah suasana karena dibayarin sama pemerintah, dia dapat duit, maka bisa meningkatkan fasilitas dan kualitasnya. Jadi orang nggak terfokus ke sekolah negeri. Jadi, persaingan pendidikan juga di situ terlihat nanti. Terlihat. Makanya mudah-mudahan. Mana yang terbaik, mana yang ini. Mudah-mudahan di pemeriksa Banten News dimanapun bisa lihat pun ke sini. Ini menjadi sebuah gagasan yang saya tawarkan. Dan ini adalah hasil dari aspirasi masyarakat. Kita pernah menerima, saya pernah diundang juga dalam raker persatuan komite sekolah SMA, SMK, SKH seprovinsi Banten. Mereka juga sangat mengeluhkan dengan SKH berita gratis. Karena sekolah itu mau berkreasi, mau melakukan kegiatan-kegiatan SMA kulikuler yang tidak terkapar biayanya. Dulu itu kan ada sekolah unggulan karena dia bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang di luar program. Ada tambahan-tambahan kegiatan untuk meningkatkan kualitas siswanya. Karena dia bisa mengutiu orang. Sekarang nggak bisa mengutiu orang. Di kapas pemerintah nggak bisa, mengut nggak bisa. Nah, makanya ada sekolah unggulan. Kalau sekolah unggulan itu kumpulan orang-orang yang mampu. Memang dulu masalahnya, semangatnya adalah bagaimana ada sekolah di suatu tempat, sedangkan warga segitu nggak bisa sekolah. Dulu kan problemnya kayak gitu, dibuat lah Jonas. Tapi kan tidak misalkan masalah. Ada daerah-daerah yang, apa namanya, istilahnya, blank spot. Yang ke sekolah sana jauh, ke sekolah sini jauh. Di tengah-tengah orangnya nggak bisa sekolah kemana-mana. Kan kasihan, jolim gitu. Makanya Jonas itu nggak sempurna. Berarti kalau Bang Dede melihat pendidikan di Banten itu sudah merata apa belum sih, Bang? Sangat jauh, nggak merata. Sekarang kita mau ditambahin ke selatan. Di utara, di perkotaan juga masih banyak yang kurang. Justru di sana, daerah padat penduduk, sekolahnya harus lebih banyak lagi. Daerah Pasar Kamisobobo, orang sampai berjubel dengan masuk. Gara-gara kurang sekolahnya. SMA negerinya satu. SMA negerinya satu, kan harus ditambah banyak. Nggak bisa. Karena solusinya kalau menurut saya, pendidikan itu jangan menambah sekolah. Kalau menambah sekolah negeri diperbanyak, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan makin berkurang, dan sekolah suasana mati. Jolim kita, kasihan dia yang sudah puluhan tahun ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dibunuh pelan-pelan dengan pergub pendidikan gratis. Dan itu terjadi beberapa tahun kemarin. Benar, makanya saya setujunya itu pendidikan gratis itu ke semua sekolah untuk masyarakat tidak mampu. Jadi kalau punya sekolah ke swasta, pemerintah hadir di situ, pemerintah bukan mensubjid, dia membayarin biaya sekolahnya. Kan sekolah suasana dapat duit. Karena sekolah suasana mau dapat duit juga sedikit-sedikit, dari orang yang tidak mampu. Mau dia yuran gede-gede, tidak sanggup bayar orang. Tapi kalau dibayarin, dibikin patokan harga sama pemerintah, sekolah dimanapun, biaya eksperimen sekian, biaya pemerintah. Oh, sekolah-sekolah suasana bisa dapat duit banyak. Duit banyak itu nanti dia bisa meningkatkan infrastruktur sekolahnya, infrastruktur sekolahnya, termasuk kualitas buruknya. Nah, ini yang adil sebenarnya. Keadilan sosial ini dalam pendidikan di Banten masih belum dirasakan oleh masyarakat Banten. Seperti itu. Memang problem layanan dasar pendidikan masih belum maksimal, belum optimal dilakukan oleh pemerintah provisional. Dan ini kan menjadi simpul. Simpul kemiskinan, simpul kebodohan, ada di pendidikan. Kalau pendidikannya terurai, dia keterampilannya meningkat, maka dia bisa nyari kerja, kemiskinan akan berkurang, kebodohan akan berkurang, kesehatan akan baik kalau dia bekerja. Simpulnya di pendidikan. Makanya simpul pendidikan itu harus ekstra. Makanya nggak salah undang-undang itu menyatakan minimal anggaran pendidikan itu 20%. Cuman masalahnya pendidikan 20% itu nggak bisa mengkapar juga dengan kebutuhan pendidikan yang makin berkembang sekarang, teknologi makin berkembang, kan pendidikan juga harus terus berkembang. 20% dari APB di APBN itu masih kurang. Maka yang nggak kapan salah satunya apa? Harus ada partisipasi dari masyarakat. Nah makanya buat masyarakat yang mampu itu harus gotong royong. Masa anggota dewan, pengusaha, mobilnya banyak, istrinya banyak, misalnya pengen sekolah gratis juga. Saya yakin kalau diinventarisir, minimal orang-orang kelas menengah ke atas itu minimal 20%. 20% itu rumusnya dalam teori organisasi, dia bisa mengkapar yang 80% sehingga anggaran 20% dari APBD itu bisa optimal. Karena ada partisipasi dari orang tua yang mampu. Sekarang 20% dari APBD nggak sanggup. Ditambah lagi 20% itu bukan hanya buat anggaran pendidikan, tapi buat fungsi pendidikan. Jadi nyangkut keberapa dinas yang terkait dengan pendidikan saja. Bisa jadi pendidikan politik pun masuk juga. Nggak bisa. Yang kita harapkan 20% itu benar-benar buat SMA, SMK. Danyakan karena fungsi pendidikan itu dari pemuda olah, dinas penelaharan juga ada, dari dinas S-Bangpol juga ada, dari semua juga ada, ya susah. Nggak bisa. Jadi solusinya pendidikan kartu harus direvisi. Harus direvisi, ya. Oke. Selanjutnya, soal kebudayaan, Bang. Iya. Baru-baru ini kan DPRD sedang lagi menggodok, ya. Betul. Perda kebudayaan. Gimana sih, Bang, terkait ini? Raperda ini, Bang. Iya. Jadi memang Raperda ini kita ingin lebih menonjolkan, lebih mengasah, lebih menempatkan posisi budaya itu dalam sebuah, supaya masyarakat itu memang harus bisa melesarkan. Kalau kita nggak punya budaya, ya kita nggak ada identitas, nggak ada jati diri. Dan budaya itu kalau dikelola dengan baik, bisa menghasilkan perekonomian yang bagus. Kita kasih contoh misalnya, orang berbondong-bondong ke Bali, kenapa? Karena pengen lihat budayanya. Bukan hanya melihat sekedar alam. Alam mungkin di mana-mana, pantai ada. Di Bantan banyak. Tapi budaya di sana, bagaimana masyarakat itu sangat kokoh terhadap memperdahankan dan melaksanakan budaya. Jadi sesuatu yang bernilai cukup. Bahkan ekonominya dari budaya, terimbang industri. Kalau dikelola dengan baik, maka kita ingin Banten ini kan wilayah yang saya kira juga sangat kaya kan budaya. Betul. Bahwa Sundanya Sunda beda, Sunda di Pandeglang sama Sunda di Tangerang beda. Jawanya Jawa Cilegon sama Jawa Serang beda. Betul. Jadi ya ini coba khasanah budaya itu kita ingin ada pemajukan apa namanya, pemajuan budaya ini bagaimana supaya diwadahi dalam sebuah perda sehingga nanti dengan adanya perda kita bisa lebih konsen menganggarkan anggaran-anggaran terkait dengan kebudayaan ini. Ya kan kebudayaan ini dinas pendidikan dan kebudayaan. Hanya satu bidang. Jadi bagaimana bisa menghasilkan sebuah kebudayaan bisa menghasilkan sebuah pergerakan ekonomi. Ya karena memang tidak didukung juga sama peraturan daerahnya. Makanya kemarin kita coba FGD kita pengen dengar dari kesepuhan yang Bantan Selatan. Bantan Selatan sama Bandung kan beda juga. Beda juga betul? Banyak pokoknya kita di daerah Tangerang itu ada juga Tangerang yang sudah Betawi. Beda juga budaya mereka kan? Ada Ciben juga. Ada Ciben. Nah ini coba kita coba ramukan. Kita percayakan kepada Untirta LPPM-nya untuk coba meramuk mengakomodir, mendiskusikan pemikiran-pemikiran supaya bisa mengkristal menghasilkan sebuah peraturan yang bisa mengakomodir khasana kekayaan budaya Banten. Kedepan kita ingin masyarakat Banten bisa sangat mencintai, menggali, dan bisa juga menghasilkan sebuah nilai ekonomi dalam budaya. Sekarang orang kunjungan ke Banten, ke Anjar misalnya. Adatkah disajikan budaya-budaya? Tidak ada. Orang semua menikmati alamnya, makannya bosan, ke Anjar sehari cukup. Kalau kebalik tidak cukup sehari. Harus berhari-hari dia. Pantahnya, lihat budayanya, kita membosen sehari cukup. Tidak ada yang disajikan, cuma lihat alam Noah. Tapi pentas budayanya kurang. Orang mau menggali apa sih makanan khas, kadang-kadang ada orang ke Anjar makanan khasnya kemplang dari Bandung, dari Lampung. Ada masih memang ada. Tapi tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu tersedia di mana-mana. Kita ingin jadi budaya itu ada yang dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ada yang banyak sekali itu kita pengen coba gara. Kita ingin memajukan budaya Banten dan kita ingin membuat sebuah payung supaya lembaga adat maupun anggaran maupun orang-orang pemerhati budaya ada tempat di situ. Dan orang juga bisa hidup dalam kegiatan berbudaya. Kalau di Bali misalnya, orang bisa hidup kan berkegiatan berbudaya itu. Dikira budayawan gimana mau hidup oleh sektor pariwisata yang tidak diperhatikan, sektor pemerintah yang tidak diperhatikan, ya dia mati dengan sendirinya. Di tempat lain kan karena diperhatikan ada subsidi terus sektor pariwisata juga menggunakan jasa dia. Jadi walaupun dia tiap hari belajar nari masa depannya itu bisa punya harapan biar terdepan lebih mapan kan gitu. Bener-bener. Karena memang kalau saya melihat budaya di Banten banyak, sangat banyak, cuma mungkin ada beberapa yang menonjol gitu. Tahunya Banten debus, Banten ada baduinya, Banten ada anyernya gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kan dari makanannya juga khas-has banyak. Makanannya banyak banget. Dan beda-beda. Beda-beda kan. Makanan. Makanan di daerah Tanara itu apa, daerah sini apa gitu kan. Banyak masing-masing itu kan harusnya dikumpulkan jadi sebuah identitas gitu kan. Tapi menarik dengan adanya raperdabudaya yang lagi di Gondok ini, semoga ke depan Banten menunjukkan jati dirinya ini. Maksudnya gitu. Jadi kita berharap, ini kan bagian dari aspirasi juga ya, dari budayawan, tokoh-tokoh masyarakat di Banten itu memang menyuarakan aspirasinya kepada kita. Makanan ini menjadi perda inisiatif ya. Kita coba garap, kita galang apa sih harapan masyarakat. Apa sih kepengen masyarakat terkait dengan pemajuan budaya ini ya. Makanannya mudah-mudahan ke depan kalau sudah ada perdanya ini pemerintah provinsi bisa lebih men-support kegiatan-kegiatan kebudayaan. Baik dalam bentuk makanan, baik dalam bentuk barang-barang, dalam bentuk adat isian, kegiatan, dan sebagainya. Kita ingin coba mengembangkan itu. Apalagi sekarang misalnya dengan adanya teknologi bisa dikombinasi kemajuan teknologi dengan tadi kayak makanan-makanan yang sekarang dikemas misalnya 1-2 hari bisa basi dengan bantuan teknologi dengan di-packing dengan apa istilahnya di-rapping bisa berhari-hari misalnya kan kayak gitu. Terus teknologi-teknologi kesenian yang lain misalnya sekarang misalnya biasanya hanya dalam penyajiannya kurang maksimal dengan dibantu dengan sound yang bagus dan dengan teknologi pencahayaan yang bagus orang makin menarik kan pengen lihat debus debus cuma kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya dikombinasi ini harus ada makanya bagaimana supaya lebih maju lagi dikombinasi dengan suara yang lebih mengerikan yang lebih dengan kilauan kalau malam misalnya ditambah dengan lampu-lampu yang menarik atraksi debus akan kelihatan lebih nyata lagi ini menurut saya kita pengen kayak di Eropa dimana-mana itu keliling China kemana-mana budaya-budaya yang mereka sajikan itu sudah dikombinasi dengan bantuan teknologi sehingga kesannya nyata banget orang terbang kayak terbang terbang banget gak kelihatan padahal terbangnya digantung ini kita pengen orang-orang sudah nanti berkolaborasi antara budayawan dengan kemajuan teknologi makanan-makanan khas kita misalnya kalau sekarang baru di wrapping pakai plastik yang biasa bagaimana dikemas dengan plastik-plastik yang bagus dan juga rasa dikombinasi juga misalnya ada ranginang ranginang rasa strawberry banyak banget yang bisa bisa digagas dan itu menjadi sebuah identitas dan ke depan bukan identitas tapi bisa menjadi penggerak ekonomi sehingga nanti kita tidak hanya ter apa namanya hanya bertumpu kepada industri ya mohon maaf ya budaya itu sebenarnya kalau berkembang menghasilkan pergerakan ekonomi minim resiko betul tapi ini ketimbang pabrik industri rusak lingkungan memang dampak positifnya banyak tapi dampak negatifnya juga tapi kalau budaya-budaya karena budaya kan dari dulu nenek moyang kita melihatkan sebuah budaya itu sebuah nilai dimana disitu banyak asas manfaat ketimbang non manfaat nggak ada mas asas budaya lahir dari sebuah sebuah kegiatan yang jelek kan nggak ada sebuah budaya itu makanan dari sebuah kegiatan yang baik sebenarnya nah kalau itu dikembangkan menjadikan sebuah kegiatan ekonomi sangat minim sekali dampaknya orang-orang bisa berbondong-bondong dan buang duit di Banten sekarang kan nggak ada jauh-jauh buang duit ke Banten buat apa harusnya misalnya di kampung apa namanya negeri atas awan di sana misalnya diadain diadain pentas seni budaya Banten dipromosikan sama pemerintah disubsidi supaya orang mau datang dulu ke sana atau ke daerah-daerah lain ke apa namanya Baduy di Baduy kan semua keliling-keliling harusnya di sana misalnya nggak apa-apa buat wisatawan datang di sana bikin sebuah aula besar misalnya nggak apa-apa warga Baduy disitu selalu pentas setiap hari Sabtu hari Minggu biar orang bukan hanya lihat alamnya bukan hanya lihat rumahnya kan kesana kita jarang juga ada-ada pentas di Baduy harusnya di buah Banten Selatan adakah Sepuhan Cisungsang dan lain sebagainya itu kan cuma setahun sekali sebuah pentas seni yang kalau bisa sebulan sekali mereka kan membuat kegiatan kayak gitu nggak sanggup nggak mampu harus hadir pemerintah disitu mengadakan kegiatan di support disitu diundang pemerintahnya diundang masyarakat untuk awal-awal untuk menghidupkan dulu kalau nanti sudah dihidupkan sudah mendorong sudah dengan sendirian jalan sendiri kalau sudah booming kemana-mana disana ada pentas seni ada yang atraktif apalagi ditambah misalnya tadi ada sebuah kemajuan budaya itu dikombinasi dengan kemajuan teknologi saya jalan-jalan ke Eropa ke China itu dia apa tari berantem pakai teknologi jadi kesannya orang sudah mengerikan saya bilang ini medikita juga sama cuman kurang pemanfaatan teknologinya kurang mereka udah kayak main film aja udah bagus banget jadi masyarakat disugih dengan wah ini loh ini budaya kita ini budaya Banten tapi kalau dipakai dengan teknologi oh begini oh menarik juga lebih berasa lebih berasa rasa seremnya rasa panasnya api itu kerasa padahal bukan api beneran ya mudah-mudahan dengan raperda budaya ini kayak kesenian ubrug yang udah hampir hilang kalau salah itu bisa muncul lagi dan bisa dikombin dengan teknologi kan lebih menarik akhirnya kan gak usah yang aneh yang kayak kosidah misalnya orang yang mau hajatan nyari kosidah mungkin ada berapa persen sisanya gak mau pakai padahal itu kan tradisi kita sekarang kalau ada anak muda yang dia menekuni kegiatan kosidah mati masa depannya masa depannya suram karena orang udah gak mau ngebutuhin itu maksudnya itu harus dikasih ruang harus dikasih ruang sama pemerintah supaya itu dihidupkan kembali dan itu didorong dan melayakkan seni-seni yang makin kekinian digantung dari masyarakat dan dikombinasi dengan kebajaan teknologi seperti itu menarik ya obrolan kita sobat-sobat dengan Bang Dede Rohana ini Bang Dede terakhir nih terakhir sebelum ini Banten ya kemarin peringkat penganggurannya cukup tinggi juga ini bang dan anehnya kalau dulu-dulu pengangguran itu di lulusan SMK ini lulusan SMA aneh yang tidak dipersiapkan untuk masuk industri yang kuliah tapi kok wakin ini itu apa itu makanya ini kemarin kita dapat informasi kita langsung coba pelajari ya ini masalahnya apa dan lucunya lagi selain bergeser dari SMK ke SMA juga capaian investasi di Banten meningkat bagaimana investasi yang masuk meningkat pengangguran ada masalah ada miskomunikasi ini ada trouble makanya sebab kita pecahkan analisa oh ternyata misalnya investasi yang masuk itu lebih banyak ke industri yang padat modal padat modal kalau padat karya berkurang kalau padat karya itu kan investasi 1 triliun bisa menghasilkan harga kerja puluhan triliun tapi kalau padat modal 50 triliun panjang 2-3 ini yang teratur termasuk ada pergeseran SMK nah berarti disini harus mulai juga kita kan sekarang sudah kurikulum merdeka harusnya bagaimana sekolah itu juga bisa melihat perkembangan dunia industri bukan hanya SMK saya kira ya nah ini harus ada juga SMA dibekali dengan ya kegiatan kegiatan yang soft skill ketika dia lulus SMA juga bisa langsung kerja bukan hanya SMK kegiatan yang saya kira kalian-kelihan yang standar supaya ketika lulus sekolah dia bisa bisa langsung kerja mulai dari pendidikan interview pendidikan bikin CV itu kan hal-hal yang saya kira standar ya orang harus bisa semua jangan sampai lulusan SMA dia bikin lamaran gak bisa kan lamaran bukan lagi zaman dulu sekarang lamaran tuh yang dibuat PDS sesimpel mungkin semenarik mungkin bagaimana cara dia bisa interview itu kan menentukan sebenarnya kelihatan bagaimana cara komunikasi dan sebagainya ini kita dorong termasuk pencapa investasi tadi itu ternyata investasi itu lebih banyak investasi yang padat modal terus kita juga ingin coba menginventarisir selain itu ada gak misalnya problem yang kira-kira ada tingkat urbanisasi urbanisasi ini memang kita sebagai NKRI tidak bisa mencegah tapi minimal sebuah menginventarisir bagaimana nih apakah dampak itu sangat signifikan sehingga pengangguran terlalu tinggi kalau memang itu ada kita coba minta pemerintah kabupaten kota juga tidak ya mungkin boleh melarang jangan tapi kalau membatasi boleh bagaimana misalnya orang yang pindah domestik ke Bantan itu harus ada syaratnya minimal dia sudah punya pekerjaan atau menikah dengan orang sini tapi kalau misalnya pindah ke sini kalau di Silugon banyak tuh orang yang tiba-tiba pindah ke Silugon bikin rumah bubuk dipotes sebagai warga di Silugon padahal selanjutnya KTP-nya baru 3 bulan baru 6 bulan ini kan jadi masalah jadi ketika dia kemiskinan orang miskin viral padahal baru 9 bulan jadi masyarakat Silugon KTP-nya baru pindah jadi masalah saya kira masyarakat Banten ini memang dari sisi pendidikannya kalau pengen penganggurannya menurun memang harus dipersit piapkan sedemikian rupa karena mayoritas memang wilayah utara Silugon Serang sudah industri kalau masyarakat yang misalnya pendidikannya rendah ya udah siap-siap aja kita bakal jadi lubung pengangguran terus jadi kita bakal apa namanya kita gak bisa hidup di ayam gak bisa hidup dalam lubung padi karena kita gak bisa bergerak sekarang wilayah sudah bergeser dari pertanian mulai ke industrialisasi tapi masyarakat kita anak-anak kita tidak dibekali dengan pendidikannya cukup makanya ini kembali lagi kepada PBDB kepada pendidikan apalagi sekarang SMA misalnya yang menjadi penyumbang terbesar ini kita menahir kan Yus mudah-mudahan nanti kita akan terus rakor kita akan coba dorong kegiatan-kegiatan pendidikan dalam mereka meningkatkan kualitas pendidikan SMA dimana masalahnya kenapa SMA pangguran tertinggi apakah mereka memang tidak ada keahlian soft skill-nya dan sekarang ada kurikulum merdeka mungkin kan gak pendidikan-pendidikan yang secara umum soft skill yang dibutuhkan oleh industri kita sisipkan pelajarannya di SMA dan kita inventarisir industri-industri yang investasi itu kita dorong industri padat karya karena sekarang justru industri padat karya ini banyak yang pindah dari Banten karena UMK yang tinggi ini juga kan jadi masalah ya UMK tinggi baik buat masyarakat tapi kalau buat para pengusaha gak baik jadi problem juga kan harus kasih win-win solusi bagaimana supaya tetap industri padat karya yang ada di Banten tetap pertahan di Banten jangan pindah kalau bisa syukur-syukur bisa masuk dengan sebuah program-program pemerintah ya dalam rangka menyambut mereka memperbaiki sistem birokrasi perizinan oke lah UMKnya mahal tapi perizinan di Banten enak masyarakatnya kondusif itu kan jadi nilai lebih sebenarnya itu sering yang sering saya sampaikan kepada masyarakat pada dunia usaha kalaupun misalnya UMK tinggi kalau kita punya nilai lebih orang mau datang apa nilai lebihnya nilai lebihnya di kita itu infrastruktur oke ada jalan tol mau ekspor pelabuhan banyak ya masyarakat terdidik listrik banyak listrik ada air ada daripada dia bikin ke daerah Jawa saluran listriknya belum ada jalan tol belum ada masyarakat yang terbiasa dengan industri belum ada kan repot kalau di kita mah udah biasa orang tengah malam pergi karena kerja sip malam udah biasa dikirakan udah aman kalau dari daerah pedalaman mungkin gak biasa jadi masalah nah mudah-mudahan ini ke depan status pengangguran tertinggi ini bisa kita turunkan termasuk indeks kebahagiaan masyarakat Banten indeks kebahagiaan masyarakat juga terendah dan paling lucu lagi saya baru dapat berita teman-teman media itu bahwa masyarakat Banten itu salah satu provinsi tertinggi menggunakan pinjaman online ini juga jadi makanya mungkin karena dia banyak banyak pinjam pinjol kan tekanan pinjol itu kencang banget jadi gak bahagia jadi indeks kebahagiaan menurun kalau pinjol itu ditanggihnya bener-bener nurunin mood orang ditekan terus gak bahagia gara-gara pinjol hati-hati dengan pinjol oke tadi obrolan menarik bersama Bang Dede dari kita ngomong-ngomong soal kesahariannya tadi tentang pendidikan PPDB pengangguran capera perda kebudayaan ini yang insya Allah kedepan dapat menggunakan pengangguran juga betul harapannya itu ekonomi meningkat produk apapun itu yang dihasilkan sama DPRD ya kesejahteraan tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan maka kesejahteraan itu bisa diraih tadi bagaimana dengan menggerakkan ekonomi dengan pendidikan tujuan kesejahteraan gak ada lagi tujuan DPRD itu bagaimana masyarakat bisa kesejahtera kalau kesejahtera bahagia maka kalau kesejahtera itu berarti pendidikannya bagus gitu ya berarti kebudayaannya bagus menghasilkan ekonomi investasinya bagus dari kerja gampang kesehatannya bagus kan bagi yang sejahtera seperti itu oke oke sobat Banten News tadi bisa dilihat obrolan kita dengan Bang Dede semoga bermanfaat bagi sobat Banten News bisa diambil hikmahnya tetap di podcast Banten Banten News bersama DPRD Provinsi Banten saya T.B. Yus dan Bang Dede mohon pamit Assalamualaikum Wr Wb